Kamu udah pulang, aku mau liat belanjaanmu dong. Rok ini cocok untuk baju apa aja kan? Biar ku coba. Bahkan cocok dengan kemeja yang aku pakai. Pas banget buatmu, Sofia. Ehm, apa kamu beli ikat pinggangnya juga? Uh, harusnya gak gini. Seharusnya coba dulu sebelum membeli. Tapi mungkin aku bisa. Jika pinggangnya kebesaran, kaitkan kancing ke lubang ikat pinggang, lalu kencangkan. Kamu bahkan tak butuh ikat pinggang. Kamu sungguh jeli dalam urusan busana. Kurasa Ehmie akan meminjamnya dalam waktu dekat. Buku ini bagus banget, gak bisa berhenti baca. Bagus dong, sayang. Tapi merajut lebih seru. Hah? HPku ya? Ada pesan masuk. Sulit dipercaya. Aku gak mimpi kan? Asik, asik. Saatnya pesta. Oh, lihat dia. Sekarang udah gede. Dia tumbuh dengan cepat. Kamu butuh baju pesta, kan? Kamu memang beruntung. Eh, coba aku lihat. Astaga, aku gak mau pake ini. Harus hati-hati nolaknya. Nah, kamu suka gak? Stylenya bukan aku banget. Tapi ini susah loh bikinnya. Sebaiknya aku siap-siap. Jangan sampai telat. Jaket ini pas untuk segala suasana. Sempurna. Dan pake topi pastinya. Aku suka banget. Jangan lupa pake lipstick. Warnanya aku banget. Bibirku jadi cantik. Tunggu. Apa itu? Noda lipstick. Jadi kacau nih. Kok bisa gini sih? Oh, jangan hangis. Parah banget nih. Kenapa sih aku sial terus? Tunggu. Ada ide bagus nih. Cuma perlu sedikit kreatif. Gambar bunga di atas kain ini. Pastikan bentuknya bagus dan berwarna-warni. Sekarang hubungkan bunganya. Tambahkan batang dan daun. Bagus kan? Sekarang ambil jaketnya Mindy. Letakkan di atas noda tadi. Ini akan jadi templatenya. Sematkan jarum pentul. Lalu mulai dijahit. Mulai dari bunga ungu ini. Gunakan benang warna ungu. Tinggal ngikutin garisnya aja. Dan isi kelopaknya. Biar jadi bunga yang cantik. Tahu gak sih? Ternyata seru loh. Jadi bisa bikin sesuatu untuk Mindy. Bunga pertama sudah siap. Sekarang untuk sisanya. Gunakan benang hijau untuk batangnya. Pelan-pelan aja. Supaya hasilnya sempurna. Oh, jangan lupa ada daunannya. Jahit mengikuti templatenya. Gunakan benang putih untuk bagian tengah bunganya. Hampir selesai. Wow, hasilnya bagus banget. Benar-benar cantik. Mindy, kamu harus lihat ini. Pakai gih. Wow, sulit dipercaya nih buatan tangan. Mama emang keren. Emang iya. Selamat bersenang-senang, sayang. Baiklah, kembali ke jarum rajut. Sweater ini harus cepat selesai. Pas banget buat ngabisin waktu. Aku harus buka loker dulu. Oh, dia ganteng banget. Dadah. Nanti ketemu lagi ya, ganteng. Ya ampun. Dia ada di sana. Hai. Melirika aku aja enggak. Sedih banget. Oh, dia lagi nangis ya? Ih, bener. Ada yang bisa kubantu enggak ya? Aku tahu dia naksir banget sama Jared. Oke, aku coba ajak ngobrol dulu. Hai, kamu nangis karena Jared ya? Aku tahu cara buat narik perhatian dia. Nih, lihat. Ambil gelangku dan lakukan persis yang kayak kubilang. Oke, aku bisa. Oh, semoga dia merhatiin aku. Oke, pertama aku harus ngelepas kancing ke meja. Terus dia bilang kemejanya dipakai kebalik. Oke, udah nih. Sekarang tinggal gelangnya. Bagian ini mungkin agak rumit. Aku harus megang kedua ujung kemeja ini di belakang. Terus masukin. Abis itu tarik sampai kenceng ke depan. Abis itu tinggal dikencingin di depan gini. Abis itu lipat ke dalam supaya enggak keriatan. Sip deh. Sekarang lupas kacamata dan gerai rambutku. Oke, aku udah siap nunjukin penampilan baruku. Wow, siapa tuh? Cantik banget. Hei, aku beliin kamu beruang ini karena aku tahu kamu suka beruang. Apa-apaan? Mereka pada muncul dari mana? Oh, ini enak banget sih. Coba aku bisa makan coklat doang seumur hidup. Uh, dan es krim pastinya. Wow, junk food sebanyak ini cuma buat kamu doang. Kamu lagi ngapain? Ini semua isinya cuma gula. Kalau terus makan kayak gini, pipimu bentar lagi bakalan bergelambir seperti ini. Bener juga sih, tapi emang bakal sampai kayak gitu. Yes, semua coklat favoritku sekarang ada di sini. Uh, aku enggak mau sampai gitu. Enggak mau. Aku juga harus mulai olahraga. Jauhin celana kayak gini dariku. Pasti ada pakaian olahraga di lemariku ini. Aduh, cuma ini yang ada di lemariku. Terus emangnya kenapa? Nih, lihat dulu. Mana mungkin muat? Bentar deh. Aku yakin ini bisa diakalin biar jadi kayak celanaku. Idemu bagus juga. Taruh celana ini di permukaan yang rata. Abis itu, ambil gunting. Potong kakinya jadi lebih pendek. Enggak usah buru-buru supaya potongannya lurus. Kayak gini, potongan rata di kedua kaki. Keren, udah siap buat dipakai nih. Wow, hasilnya bagus. Udah gitu imut lagi. Sip kan? Cocok di kamu. Makasih. Yuk kita jogging. Wah, aku butuh tampilan baru. Ini dilepas aja. Gak usah pake kacamata. Aku mau itu. Dan kemejaku harus kubetulin. Hei, Mindy. Aku mau itu, Lily. Nah, pesta bisa dimulai. Banyak cewek. Suka banget sama aksesoris. Masa gak ada hiasannya? Hai, Cin. Perhiasanmu mana? Emang alergi atau? Hmm, agak malu-maluin sih. Aksesorisku biasa-biasa aja. Iya, kelihatan jelas banget sih. Kami bisa bantu kok. Keren kan? Iket rambut. Kan udah pake. Buat iket kaosmu. Oh iya, ngerti. Mau males penampilanmu? Angkat kaosmu. Satuin kayak gini. Kalau udah keiket semua, Turunin. Terus, Tekuk ke bawah. Oke kan? Mantul banget. Modelnya fresh gitu. Nah, kan jadi trendsetter? Selfie. Perlu didokumentasi ini. Senyum. Wah, dapet berapa like ya? Tali sepatuku udah keiket rapi. Hmm, permen kareku udah gak ada rasanya nih. Taruh sini aja deh. Oh, ada yang ngecet aku. Ya ampun, latihan hari ini berat banget. Stop! Aduh, kan aku bilang stop. Kenapa gak dengerin sih? Emang kenapa sih? Apaan sih? Emang ada apa? Hah? Itu permen karet? Aku dudukin permen karet. Kenapa kamu selalu buang permen karet sembarangan sih? Sekarang celanaku harus diapain coba? Kamu tahu? Cepat bersihin. Oke, tapi aku gak tahu cara bersihin permen karet ini. Pokoknya hari ini harus bersih. Tuh, nyebelin banget. Makanya jangan sembarangan buang permen dong. Pasti ada cara deh. Tunggu bentar. Aku punya gunting. Eh, jangan. Nanti celanaku malah bolong dong. Tenang, percaya aja dulu. Oke? Kedengarannya emang serem sih. Tapi aku jamin hasilnya pasti bagus. Tinggal potong aja di bagian sini. Dan beres. Bagian yang kena permen karet udah hilang. Nah, pasti hasilnya bagus. Nih, ambil. Coba pake. Hmm, oke. Terus, bagian panjang ini buat apa? Tenang dulu. Coba muter. Nah, sekarang masukin aja. Hah? Ibu juga. Ah, tapi aku masih belum pake celana. Nih, pinjem jeansku dulu aja. gayamu imut banget. Yuh, untung solusiku berhasil. Siap buat yoga lagi? Mari mulai. Ini sih masih gampang. Hmm, mulai agak rumit. Tapi kita mah jago. Jangan lupa menampas. Sekarang, tegangkan tubuhku. Kayak gini bener kan? Dan, angkat ke atas. Duh, kaosku longgar nih. Aduh, jangan turun-turun dong. Gelik nih mukaku. Kamu kenapa sih, beti? Ada-ada aja. Cukup. Aku gak tahan lagi. Hmm, kaos ini gak cocok buat yoga. Tapi mungkin bisa kuperbaiki. Ambil ujungnya, silangkan, dan ikat satu sama lain. Lihat. Wah, kaosmu kamu apain? Keren. Oh, oh, pose selanjutnya. Sekian untuk yoga hari ini. Silahkan kembali atur napas. Sampai jumpa di lain waktu. Saatnya buang sampah. Eh, capeknya. Aku pengen rebahan deh. Eww, bau. Aduh, itu Chris. Jangan sampai dia ngeliat aku kayak gini. Aku kayak sampah. Aku harus cepat nyari akal. Kenapa dia duduk di situ sih? Gumpet aja sampai dia pergi. Chris, pergi dong. Oh tidak, dia mau kesini. Aku harus gimana nih? Cuma satu jalan keluarnya. Apa? Seriusan? Aku kesana deh. Aduh, aku jadi kayak sampah beneran. Setidaknya aku gak malu-maluin diri sendiri. Gak, itu ide buruk. Ayo mikir, pasti ada solusinya. Mungkin aku bisa pakai sesuatu dari sampah. Masalah sulit butuh solusi yang gak mudah. Toh, ini bukan yang terburuk. Apa? Aku gak percaya. Ih, kamu gak apa-apa, bro. Eww, iya. Pergi sana. Tunggu, apa aku kenal kamu? Luna? Hai, Chris. Kamu ngapain? Kok aneh gitu? Jangan jahat. Jangan jahat gitu dong. Pecundang deh. Jahatnya. Enggak. Masa sesulit itu sih? Nyebelin banget. Halo. Apa? Aku butuh gaun ini. Kita barter. Aneh banget sih. Eww. Kupikir dia bakal mau. Tunggu, aku tahu. Pindahin tangan dari lengan kausku. Dan keluarin kayak gini. Lalu ikat di depan. Terus ikat di leherku. Imutnya. Eh, rambutku. Ini lebih oke. Apa? Seriusan. Aku kesana deh. Eh, Chris. Hei, balik kesini. Oh, hai. Apa kabar? Hei, Luna. Kamu keren. Makasih pujiannya. Oke, Betty dan Bella bakal menggunceng kota malam ini. Loh, kok masih pake piyama? Aku gak punya baju pergi. Bella, denger. Aku punya jalan keluar. Tunggu bentar ya. Oke, yuk berdiri. Jangan sedih. Nih, langsung pake aja. Wah, Betty, imut banget. Aku suka warna ungu. Uh, tapi talinya keliatan nih. Oh iya, Betty, aku punya ide deh. Sampai jumpa tali. Aku gak butuh kamu. Ups, tapi kayaknya aku butuh. Oke, oke, aku punya ide lain. Sport bra ini solusinya. Sport bra? Enggak ah, kurang bagus. Hmm, Bella, kamu ribet deh. Oke, denger. Nih, keluarin bantalannya dari bra. Sekarang, tinggal pasang aja di tempatnya. Kamu ngerti kan? Oh, aku ngerti. Tinggal dimasukin. Sip, gak ada tali lagi. Dan semuanya ketutup. Wih, keren banget. Pasti pesta malam ini seru. Uh, keren. Makin cakep kalau digerai. Terkadang, hari yang biasa-biasa aja bisa berubah total dalam hitungan detik. Uh, parah nih. siram terus aja Betty. Ini baju baru. Hati-hati dikit dong. Pegangin dulu bentar Lily. Bentar ya. Terus ini gimana? Uh, mana aku gak sempet ganti baju lagi. Kecuali, aku bisa bikin solusi sendiri. Buka shell besar ini dan lilitkan ke pinggangmu. Ambil karet gelang dan ikat di sini. Pastikan ikat yang kencang ya. Setelah itu, ambil sudut belakang shellmu dengan kedua tangan. Lalu, ikat rumbainya di sekitar simpul. Setelah itu, tinggal diputer deh. Kemudian, masukkan lenganmu ke shell. Gak sampai lima menit, kamu punya outer baru. Duh, hampir telat nih. Ada nada minornya asik banget. Hah? Pesta kostum lagi? Kok cepet banget sih? Oke, sampai mana tadi? Sip! Aloha, Betty! Siap ikutan pesta Hawaii? Hmm, ya oke, apa salahnya? Ayo langsung berangkat. Masa pakaianmu begitu? Ini pesta, kenapa semua hitam? Terus? Semua yang datang bisa kabur. Pake bunga udah cukup, kan? Aloha! Sini, sini! Pilihannya cuma ini. Sulit ya? Di Hawaii dingin, kan? Ya enggak lah. Udah lah, gak usah berangkat. Ngapain pake bunga-bunga? Ya, aku jadi ngerasa bersalah. Bella, halo? Apa? Oke nih, aku senyum. Maaf ya, aku orangnya gak bisa marah. Kaus, Pink. Solusinya dari tadi ada di depan kita. Tangkap! Ini, oke. Palingan juga kebesaran. Tuh kan, ada lubang gede banget lagi. Tenang, gak masalah kok. Punya baju berlubang? Tidak lagi. Setelah dipotong, kita bisa pake ini. Tihat, imut kan? Ambil kain berlebih tadi buat bikin rumbai-rumbai. Bikin aja simpul kayak gini. Tara! Wow, hasil akhirnya imut banget. Makasih banyak. Aku emang berbakat banget, kan? Yuk, berangkat. Taryanya kayak gini, bukan sih? Semoga kalian semua pake sepatu dansa. Hmm, punya siapa nih? Maaf, gak sengaja. Oh, sepatuku kelonggaran. Solusinya gampang kok. Mau diapain shell-nya? Sabar dulu, oke? Tarik shell-nya ke bawah sepatu. Lalu, ikat ke sekitar pergelangan kaki. Ikat yang cantik dan kencang. Beres deh! Dan super imut, kan? Lihat sepatu dansa baruku ini. Sekarang aku bisa nari-nari dengan aman. Oke sip, kamu boleh masuk. Oh, antriannya masih panjang banget. Semoga majunya gak terlalu lama. Yeay, antriannya maju lagi. Wow, menawan sekali. Silahkan masuk. Ups, sorry. Maaf, gak bisa. Loh kok? Oke, gak apa-apa. Lagian siapa juga yang mau masuk? Padahal kalau mau masuk, kamu tinggal belajar milih baju aja. Emangnya pilihan bajumu bagus? Bajumu aja ngebosenin gitu. Bentar, mungkin aku bisa coba lagi. Maaf, gak bisa. Pasti ada deh, cara biar aku bisa masuk ke sana. Rambut digerai dan lepas kacamata. Coba lagi. Kamu lagi? Enggak, gak bisa. Enggak. Ya ampun, kenapa dia masih ngeyel sih? Gak adil. Dia jahat banget. Mungkin kalau aku pakai gunting ini, bisa gak ya? Tunggu, mungkin bisa sih. Maaf, Tas. Kamu harus kupotong. Beres, bagian bawahnya lepas. Sekarang langkah selanjutnya. Tinggal pakai kayak tank top. Aku butuh aksesoris lain biar bajuku makin menarik. Antinya harus cukup nih. Sempurna. Hai, aku harus masuk sekarang nih. Wow, oke, kamu boleh masuk. Asik, beneran berhasil kan? Saatnya pertunjukan. Shupi dupa, la la la. Suaranya mana? Ja la la. Makasih, penonton hari ini luar biasa. Dan nyanyanku merdukan. Aku cinta kalian semua. Selamat malam. Ada yang gak beres nih. Itu kacamata hitam bukan sih? Please, semoga gak rusak. Ini tuh punya Mindy. Harus gimana dong? Aku denger suara yang mengerikan. Kamu nyanyi lagi. Kacamata hitamku. Tidak. Bakalan drama nih. Harus cepet dibenerin. Sebelum Mindy tahu. Kumpulin dulu semua pecahannya. Gak mungkin dibenerin. Semoga dia gak bakalan tahu. Tunggu, aku punya ide. Aku punya ring logam ini. Bakalan rumit nih. Pakai pinset aja. Pasang ring ke kacamata hitamnya. Kayak gini nih. Sekarang pasang di sini. Ulangi sampai jadi kayak gini. Udah kelar. Ternyata hasilnya bagus juga ya. Semoga dia suka. Taruh sini aja deh. Terlihat sangat modis. Mana kacamata hitamku? Di atas meja. Gak rusak kan? Jadi gugup nih. Ada yang beda deh. Wow, ya ampun. Apa ada yang salah? Bagus banget ya. Sulit dipercaya. Beneran keren. Udah kuduga kamu pasti suka. Aku bisa loh ngerusakin barangmu lagi. Jangan dong. Sekarang yuk seru-seruan. Eh, itu gaunku. Kan beliin khusus buatku. Oh oh, kacau nih. Ah, itu dia sisirku. Aku telat nih. Harus buru-buru. Minggir-minggir. Makeupku mana ya? Ah, ini dia. Pecap dulu ah. Tipis aja. Jangan tebal-tebal. Kamu masih main dengan boneka-boneka itu. Namanya juga anak kecil. Mainanmu berantakan nih. Mama pasti marah. Ah, kakiku. Ah. Pasti sakit tuh. Hei, itu sepatu bonekaku. Maaf ya. Nyebelin. Tidak. Stop. Hah? Apaan sih? Aku punya sesuatu buatmu. Hmm, bakalan keren nih. Hah? Apaan sih? Kamu ngapain? Oh, aku ngerti. Aku suka idemu. Udah semua nih. Sudah dikelompokan berdasarkan warnanya. Sekarang saatnya berkreasi. Mulai dengan yang warna merah. Susun di sini. Di sekitar garis leher. Lalu turun ke bawah. Terus ganti warna deh. Gimana kalau merah muda? Sekarang yang biru. Wow, cakep banget. Warnanya cerah dan cantik. Dan yang lebih penting, seru abis. Ini adalah warna terakhir. Lapisi semua warna putihnya. Wow, lihat deh. Sungguh luar biasa. Seperti pelangi. Yang ada di bajuku. Kenapa baru kepikiran sekarang sih? Aku harus berterima kasih sama Mindy. Tapi pertama-tama cobain dulu ah. Nggak bisa berhenti ngeliatin hasilnya. Modis banget deh. Kelihatan bagus, Kak. Udah kuduga kamu bakalan suka. Lihat, sepatu boneka bukan cuma untuk anak kecil. Benar-benar berguna. Iya, benar. Terima kasih ya. Tapi kamu tetap harus bersih-bersih. Mama bakal segera pulang. Ah, nggak banget deh. Padahal aku lagi seru-serunya main. Wow, berantakan banget ya. Hai, Lily. Pas banget dia datang. Mana mungkin aku lupa ultah sahabatku. Kamu baik banget, Lily. Buka deh. Aku suka warnanya. Imut banget. Makasih ya. Ayo coba pake. Uh, cocok banget kan? Warna botol airku kayaknya juga sama. Astaga. Celana baruku sobek. Aduh. Hmm, kamu nggak apa-apa kan? Semoga Lily nggak denger. Bentar, aku tahu cara benerinya. Aku permisi bentar ya. Pertama, lipat celanamu begini. Lalu potong ke atas kayak gini. Buka lagi. Lalu putar balik. Cakep nggak? Wow, bajumu bagus. Tapi kok kayak pernah lihat? Itu bukan celana dariku kan? Pasti kue tartnya enak. Betty, aku bawa hadiah. Oh, makasih Bella. Ah, lihat. Cantik banget. Aku suka. Aku langsung coba ya. Oh, ini agak kegedean sih. Tapi nggak apa-apa. Yang penting niatmu bagus. Hmm, andai bisa muat di badanku. Eh, tunggu bentar. Kayaknya bisa deh. Bella, lihat. Aku punya peniti dan kabel. Dengan dua barang ini, aku bisa bikin gaunnya jadi pas. Tinggal balik dan putar gaunnya. Oke, peniti. Lakukan tugas kalian ya. Tarik gaunnya lebih erat supaya pas di badan. Lalu pasang deh penitinya. Pastiin kedua sisi jahitannya di peniti dengan rapi. Sekarang selipin kabelnya ke peniti. Masuk di sini dan keluar di sana kayak gini. Sekarang tinggal ditarik deh. Oke, waktunya dibalik lagi. Sip, berhasil. Sekarang pas banget di badanku. Wow, Betty, kok bisa gitu? Indah banget gaunnya. Gak ada yang seindah persahabatan kita. Uh, udah lama aku gak keringetan gini. Perasaan aku masih punya baju ganti. Lana, lihat baju gantiku gak? Serius deh, tadi ada di sini. Masa ada yang ngambil? Ada yang bisa pinjemin baju? Coba lihat di sana deh. Uh, banyak banget isinya. Barang pertama? Masih ada yang pakai celana gini. Eh, celana orang ku pegang-pegang. Aku cocok pakai warna merah ga? Kayaknya sih, kurang bagus. Lana, itu bukannya kemeja cowok. Ganti, Gih, aneh. Gimana dong? Dari iket rambut ini, aku jadi punya ide. Sambung semua kancingnya kayak gini. Hasilnya bakal ngumpul di atas. Jadi punya manset lengan panjang deh. Lana, apa? Wah, jadi beda banget kemejanya. Gini nih, rahasia kecilku. Uh, udah hampir selesai belum? Ah, au, au, au. Kamu gak apa-apa kan? Hiseris banget. Dikit lagi kok. Oke, udah beres. Beneran udah. Keren banget. Aku udah kayak bintang, Rod. Aku mau pamerin ke semua orang. Sweaterku ngalangin. Masa udah sakit-sakit tetap gak kelihatan? Pake sweater? Ketinggalan jaman. Yah, gak bisa diikat nih. Aku benci sama sweaterku. Tapi, aku punya ide. Pake aja lengan panjangnya buat nahan kain di bawah. Lalu, tarik lengan sweaternya kayak gini. Gimana? Bagian bawahnya jadi ketarik ke atas. Langsung jadi makin keren, kan? Yep, aku ikutan seneng deh. Ih, makasih mbak-mbak Tato Jutek. Eh, maksudku? Gitu deh, pokoknya keren. Wih, aku seneng dingit. Pas nih, kalau ditaruh di sini. Semua orang suka semangka. Pesta jadi bernuansa tropis. Tirainya gak usah diikat. Kurasa udah semua. Udah keren. Tunggu. Ada yang hampir kelupaan. Semangkaku. Cantiknya. Bawa ke ruang duduk aja, ah. Wow, tidak. Kenapa dunia sekejam ini sih? Aku harus di mana nih? Ah, aku tahu. Ah, tokonya tutup. Tapi aku butuh semangka. Biar aku cari sendiri. Hmm, ini gak bagus nih. Mungkin ada di sini. Ah, kayaknya ini ide yang buruk deh. Akhirnya, semangka yang segar. Lihat kausku. Bukan ini yang harus dikhawatirin. Tunggu. Gak ada tas buat bawaannya. Tapi mungkin gak perlu tas. Bikin lubang lebih banyak di kausku. Ini bisa dipakai. Tah, udah rusak juga. Oke, udah cukup. Kulepas kaus dan balik. Lalu ikat. Ini bakal berguna. Semangkanya dimasukin ke sini. Dan bisa kubawa pulang. Ini yang kubutuhin. Ayo. Semangkanya nyampe rumah dalam keadaan utuh. Kutaruh sini deh. Ternyata ini berguna banget. Hei, itu semangka ya? Wah, aku mau sepotong. Segernya. Hmm, aku suka. Ah, kopi emang paling enak. Hmm, bagus juga nih. Wow, lihat deh. Oh-oh, jadi pengen bersin. Ah, aku sial banget hari ini. Nodanya bisa hilang gak ya? Tunggu dulu. Aku jadi dapat ide. Mungkin sudah waktunya ganti gaya. Tapi warna apa ya yang cocok buatku? Hanya ada satu solusinya. Aku butuh model ini. Dan dia ada di sini. Saatnya berkreasi. Potong sedikit di sini. Dan udah deh. Cobain dulu kaus-kaus ini. Hmm, oke. Lumayan lah. Oh, bagus nih. Cakep. Kayaknya enggak deh. Nah, ini dia. Luar biasa. Cocok sama aku, kan? Aku suka warnanya. Sempurna. Jangan lagi-lagi deh ketumpahan kopi. Suaranya kok serem ya? Cukup sampai di sini. Kamu, kamu jahat. Sampai jumpa. Selanjutnya, Emma. Semoga aku gak muntah. Aku datang. Kompetisinya sengit ya? Aku harus bikin dia keluar dari sini. Aku cuma mau minum kopi kok. Ups, cerobohnya aku. Hei! Yang bener aja. Duh, aku minta maaf banget ya. Masa aku masuk kayak gini? Sweaterku udah gak bisa dipakai. Uh. Sekarang gayaku jadi gak menarik. Kecuali ada yang sedikit aku ubah. Bentar, aku mikir dulu. Aku bisa pake tali ini buat ngedesain ulang bajuku. Gimana? Jadi jauh berbeda, kan? Untung otaku super kreatif. Wow, kamu beli itu di mana? Bajunya lebih imut daripada bajuku. Gawat! Ah, aku gak mau jadi model lagi. Tarik nafas dalam. Semoga berhasil. Huh, sok baik. Hei, di dalam kenapa tuh? Aku harus denger dari deket. Dia diterima. Ah! Castingnya sudah resmi ditutup. Kamu mau ngapain? Kalau jadi kamu, aku bakal langsung pulang. Hah? Aku ditolak itu aja. Ih! Kayaknya ini rumahnya. Ah, pasti itu kurirku. Ini pesanannya, kak. Yes, aku suka dapet paket. Dan ini dari Australia. Tidak dibuka aja. Ayolah selotip, terbuka dong. Uh, sia-sia. Oh, iya. Pake gunting aja deh. Hah, ini dia. Selotipnya langsung kepotong. Seluruh selotip harus dipotong. Akhirnya, kotaknya terbuka. Ah, tidak. Guntingnya nembus mantelku. Duh, mantelku rusak total deh. Ini kesalahan fatal. Ah, mungkin masih ada cara lain. Oke, kupake aja dan lihat kayak apa. Nah, aku butuh gunting lagi. Ku mulai dari tempat yang kepotong. Nah, kepotong seluruhnya. Dan bagian bawahnya ku jadiin rok. Kancingnya menahan rok tetap di tempat. Ini dia. Punya jaket kecil dan rok nih. Wah, keren. Harus difoto nih. Aku bakal dapet banyak like. Ya, foto ini pasti kuunggah dong. Ah, semoga dia suka. Betul. Menurutnya ini keren. Yes. Hidup kadang memang merepotkan. Tapi bukan berarti kita gak bisa seru-seruan seputar fashion. Ayo, lompat. Wow, ini lompatan fashion sesungguhnya. Kalau soal berpakaian, gak usah mikirin yang lain. Tampil saja sesukamu. Woy, bagi ceban sini. Kurang. Uh, keren juga gayanya. Aw, mata aku kelilipan. Perih banget. Tas itu jadi milikku. Siap beraksi. Hah. Fiu, udah aman. Kamu yakin? Yap, jangan lihat aku. Dan dapat. Sampai ketemu lagi. Enak aja. Kata siapa? Ya ampun. Aku jatuh. Oh, aku gak kepikiran sampai sini. Oh, maaf. Kamu ngerusak tas baruku. Jangan lapor polisi. Masih ada ya orang kayak gitu. Terus aku harus gimana nih? Lihat semua barangku. Semuanya jadi kotor. Masihku gini banget sih. Eh, ada syaku. E-nya masih bagus kondisinya. Aku yakin bisa bikin sesuatu dari sini. Satu simpul di sini. Dan satu lagi di ujung. Sip, aku berhasil bikin kantong kecil. Sekarang ikat kedua ujung ini jadi satu. Simpul ganda yang paling kuat. Jadi deh pegangannya. Udah kayak tas baru kan? Pas banget buat naruh barang sementara. Dan lumayan imut ya kan? Gak bakalku biarin Jambret merusak hariku. Yuh, capek banget. Tapi aku harus siap-siap. Jasmine akan segera datang. Nah, udah lebih baik. Selanjutnya make up. Mulai dengan lip gloss. Memang gak pernah mengecewakan. Terlihat luar biasa. Hmm, kok aku pake celana ini sih? Gak banget deh. Ada yang lain gak ya? Ah, ini aja deh. Gimana penampilanku? Hmm, lumayan lah. Hai, Mindy. Eh, hei. Gimana penampilanku? Kok gini amat sih? Kamu gak suka? Menurutku sih bagus ya. Ya ampun. Please deh. Ayo sini. Kamu butuh bala bantuan. Untung ada aku. Kevin, kami butuh privasi. Jangan ngintip. Biar kulihat dulu ada baju apa di sini. Hmm, gak ada banyak pilihan. Tunggu dulu. Dasi ini bisa dimanfaatin. Iya, bakalan bagus nih. Mulai dengan memotong dasi menjadi dua. Tenang aja, hasilnya pasti bagus. Seru banget. Oke, taruh sini dulu. Sekarang buat dasinya jadi tumpang pindih. Kemudian sematkan jarum pentul supaya tetap ada tempatnya. Selanjutnya jahit jadi satu. Untungnya aku punya musim jahit. Jadi cepet deh. Jahit di bagian bawah dasi. Secara estetika bakal bagus jadinya. Hati-hati ya. Jangan sampai kena jari. Sekarang tambahkan red clatting. Lalu bagian pinggangnya. Udah nih. Yuk dicobain. Please deh, Mindy lama banget. Oh, itu dia. Aku emang jago mendesain pakaian. Satu hal lagi. Oke, silahkan bercermin. Wow, aku terkes. Kesan sempurna. Jaket kulit ini akan melengkapi penampilanmu. Oh, ide yang bagus. Aku gak menyangka hasilnya sebagus ini. Makasih, Jasmine. Jangan sampai terlambat. Tunggu, aku benerin rambut dulu. Keren banget. Yuk cabut. Hari yang indah untuk piknik. Tempat ini bagus juga ya. Yuk siap-siap. Wow, tempat ini keren banget. Piknik di alam ternyata seru ya. Oke, yuk mulai makan. Kita bisa duduk di sini. Aku udah gak sabar nih. Semua yang kita butuhin ada di sini. Hmm, tampak lezat. Aku udah lapar banget nih. Ah, indahnya hidup. Uh, kayaknya enak nih. Bagi dong. Kayaknya aku kekenyangan. Tapi emang sepadan sih. Kenyang banget. Tidur kali ya. Uh, tunggu dulu. Main game yuk. Seru tuh. Wow, bunga-bunga ini cakep ya. Dan baunya enak juga. Ambil satu ah. Oke, aku siap. Bakalan seru nih. Nih, tangka. Ayo tunjukin lemparan terbaikmu. Kamu loh yang minta. Rasakan lemparanku. Ouch. Eh, Jasmine. Hei, kamu baik-baik aja kan? Susah. Napas. Enggak kok, aku cuma bercanda. Aku benar-benar ketipu. Ada apa tuh di kaosmu? Ada nodanya tuh. Kamu ngomong apa sih? Oh tidak. Kacau nih. Tunggu. Kayaknya aku punya ide. Susun bunga di buku ini. Lalu tutup deh. Terus ditekan. Udah cukup rata nih. Selanjutnya aku butuh selotip. Tempelkan bunga ke selotipnya. Tekan sekali lagi. Tempatkan di atas kaosnya Jasmine. Sekarang ratakan dengan sendok. Supaya warna bunganya keluar. Banyak noda yang harus ditutupi nih. Tenang aja, bunganya banyak kok. Seperti pewarna alami. Apa sih yang gak disediakan oleh alam yang indah ini? Saatnya melepas selotip. Hati-hati ya. Wow, lihat deh. Gambar bunga tercetak di kaosnya. Lebih bagus dari bayanganku. Wow, kayak pake baju baru. Ini lebih baik dari kaos selama aku. Mindy, kamu harus mendesain semua pakaianku. Hei, kamu harus lihat nih. Aku punya kaos kaki bunga. Cuma ada satu di dunia nih. Gimana menurutmu? Wow, bagus banget. Tos dulu dong. Piknik kita sukses besar. Jangan gerak. Aku harus menangkap kecantikanmu. Gimana? Bagus gak? Ini adalah sebuah mahakarya. Ya, tunggu. Kayaknya ada yang salah. Bisa mering dikit gak? Gimana? Tunggu. Mungkin lebih baik begini? Enggak, enggak. Padahal aku belajar gerakan itu di sekolah model. Coba duduk deh. Ah, kamu beruntung. Aku belajar cara duduk di semester 2. Sebenarnya itu jurusanku sih. Aku tahu, aku emang jago. Siapa bilang? Seriusan deh. Aku udah lama latihan pose ini. Latihan terus, Gi. Aneh banget. Yang ini pasti oke nih. Astaga, stop. Pose ini namanya The Golem. Gimana menurutmu? Aku kayak lagi mimpi buruk. Jangan pernah begitu lagi ya. Aku kehabisan pose. Aku menyerah. Hmm, gimana ya? Hei, tangkap. Buat apa ini? Coba pakai deh. Percayalah. Aku lagi di prank ya. Tunggu dulu. Aku belum pernah lihat lukisan itu sebelumnya. Aku jadi terinspirasi. Jangan gerak-gerak terus dong. Tunggu bentar. Aku mau coba sesuatu. Satukan ujung shell ini. Sisi yang ini udah. Sekarang sisi lainnya. Terus tarik deh. Keajaiban datanglah. Seperti bunga mawar. Berjalan sesuai rencana nih. Ikat dulu. Lalu benerin rambutku. Ini dia. Wow, bagus. Yuk bikin karya seni. Akhirnya kamu udah gak komplain lagi. Wow, sekolah modeling benar-benar membuahkan hasil. Nilai ku tuh yang terbaik di kelas lho. Oh, halo. Hai, aku lagi mangkas tanaman nih. Astaga, kok bisa gini? Oke, tadi tuh aneh banget sih. Kamu mau lemon gak? Boleh deh. Aku jadi bisa bikin limun. Aku jadi bisa bikin limun.